Oke, jadi master data berikutnya yang perlu diisi adalah pemasok. Jadi kalau kita punya pelanggan, orang membeli, pasti kita juga membeli dari orang lain, yaitu supplier atau pemasok. Jadi klik di segitiga yang bawah ini, nah disini ada pemasok. Jadi untuk meng-input pemasok sudah tersedia satu yaitu supplier umum. Nah, untuk meng-input pemasok yang baru, misalnya Anda klik disini ya. Nah, misalnya nama pemasok, misalnya toko murah ya, distributor kumpang, contoh seperti itu. Nah, Anda bisa memasukkan nomor handphone-nya misalnya 08-123456789, nah Anda juga bisa memasukkan alamat email. Nah, kalau tidak ada tanda bintang kecil yang merah ini ya, tidak perlu dimasukkan ya. Nah, tidak perlu dimasukkan juga tidak apa-apa maksudnya, tetapi sebaiknya dimasukkan ya, misalnya jalan ya kan, Sukarno 12, misalnya kupang. Contoh saja ya, email misalnya tokomura.comurah.com. Nah, ini contoh saja. Nah, disini juga Anda bisa tambahkan saldo hutang Anda, ya. Nah, jadi misalnya sampai dengan Accurate Lite ini berjalan, Anda ternyata punya hutang nih sama toko distributor murah kupang nih. Nah, maka Anda tambahkan disini, tapi kalau tidak ya sudah Anda simpan saja, kan begitu ya. Nah, seandainya Anda punya saldo hutang, Anda klik di tambah saldo hutang. Nah, misalnya saldo hutangnya sudah dari tanggal 31 ya, sudah dari lama Anda belum bayar. Nah, misalnya saldo hutangnya sejumlah 200 ribu. Nah, seperti itu ya, keterangannya ini bisa Anda gunakan nomor faktur. Misalnya invoice, ya kan, toko murah distributor kupang 001, contoh seperti itu. Tapi sebenarnya ini bukan, diperuntukkan bukan untuk nomor faktur, tapi untuk keterangan. Tapi tidak apa-apa, kita bisa gunakan ini untuk memasukkan nomor fakturnya, ya. Nah, klik simpan, seperti itu ya. Nah, setelah itu klik simpan lagi. Nah, maka sekarang sudah berhasil ditambahkan ya secara manual toko distributor murah kupang. Nah, selain itu juga Anda bisa menambahkan daftar pemasok atau profil pemasok itu langsung dari phone book. Nah, di sini ada phone book ya, phone book handphone Anda, Anda tinggal klik. Misalnya yang AAA ini ya, AAA ini Anda tinggal klik di sini. Nah, Anda buat seperti ini ya. Nah, misalnya Anda ubah, ubah namanya. Kalau tidak ubah namanya juga tidak masalah. Ya, seperti itu. Misalnya, toko ada apa aja kupang, seperti itu ya. Nah, masukkan nomor telepon bisnisnya ya, 0380 sekian-sekian-sekian. Nah, mau masukkan email juga silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Misalnya, toko ada apa aja kupang ini kita tidak punya saldo, hutang. Yaudah, klik simpan saja ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau toko murah, kita punya hutang 200 ribu. Nah, belum ada pembayaran. Tetapi, untuk toko apa aja kupang ini, kita tidak punya hutang. Nah, seperti itu cara menambahkan pemasok di dalam ekorat lain. Nah, seperti itu ya. Gampang.